Saya izin memperkenalkan diri, saya Uniswasi Putri, saya award LPDP, lolos seleksi LPDP itu tahun 2021, baru sekali di bulan Desember ya pengumumannya, karena saya mendaftar di tahap 2, gelombang 2, tahun kemarin juga ada 2 gelombang, sama seperti tahun sekarang, dan saya mengambil jalur reguler, sebagaimana tadi sampaikan Ibu Rumtini, ada banyak sekali jalur ya, ada jalur reguler, jalur afirmasi, dan juga targeted. Memang untuk dosen, di tahun kemarin itu ada sama seperti sekarang, ada 2 pilihan waktu itu, apakah mau mendaftar di jalur kerjasama dengan kemendikbud, kalau tahun kemarin itu namanya PTA seingat saya, tahun sekarang memang belum dibuka, cuma memang syaratnya adalah harus ada LOA, dan tahun kemarin pada saat pendaftaran beasiswa dari kemendikbud itu dibuka, saya belum punya LOA, kemudian saya mencoba mencari informasi, dan saya melihat ada informasi untuk LPDP di jalur reguler. Memang yang tadi disampaikan, untuk jalur reguler ini diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Ibu, mohon maaf, kok di saya tampilannya pocok? Oh iya, tadi tertutup oleh vlog hitam, tapi sudah pindah di bawah. Oh iya, ini saya kecilkan. Kalau beasiswa reguler, itu memang diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia, kalau dia sudah lulus S1 ya untuk program magister, kalau lulus S2 untuk program dokter. Nah, kemarin pertimbangannya, pilihan saya, ada beberapa pilihan ya. Dari pertama, beasiswa PTA tadi, kerjasama antara LPDP dengan kemendikbud, yang tadi mungkin disampaikan, beasiswa BPI, dan yang kedua ada beasiswa reguler. Karena saya di sini dosen ber-NIDN juga, saya sudah punya NIDN. Di dalam buku panduan beasiswa reguler, tidak ada keterangan atau tidak ada informasi yang menyampaikan atau informasi yang menunjukkan bahwa dosen ber-NIDN itu tidak boleh atau dilarang untuk mendaftar beasiswa reguler. Dan saya mengikuti di grup telegram, jadi ada grup telegram, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa setelah ini ikut di grup telegram. Grup telegram itu grup telegram para pendaftar, para pejuang LPDP ya. Dari tiap tahun itu pasti ada, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Itu mereka saling berdiskusi dan banyak juga yang kemudian mereka dosen ber-NIDN karena belum punya LOA, dan pada saat itu di tahun kemarin jarak pendaftaran antara atau rentang waktu pendaftaran BPI, beasiswa kerjasama Kementikbud dengan LPDP, dan pendaftaran di perguruan tinggi yang mau dituju itu kurang sinkron, sehingga tidak bisa untuk mendapatkan LOA dulu baru daftar BPI. Sehingga saya memutuskan reguler. Nah, mungkin seleksi yang saya alami di tahun 2021 agak sedikit berbeda, tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Mungkin kalau Pak Irvan di tahun 2015 masih ada LGD, Leaderless Group Discussion ya. Di tahun ini lebih banyak seleksinya itu seleksi administrasi, seleksi bakat sekolastik, dan seleksi substansi. Di tahun 2021 kemarin saya mengalami itu seleksi administrasi, substansi akademik, dan kebangsaan, seleksi wawancara. Nah, ini memang ada sedikit perbedaan, tapi tidak banyak. Barangkali masih relevan apa yang nanti akan sedikit saya sampaikan. Dan juga ada sedikit perbedaan ya. Saya di tahun 2021 itu sama untuk biasis reguler dibuka. Boleh para pendaftar, karena tadi kata kuncinya siapapun ya warga negara. Yang penting dia warga negara Indonesia, dia bisa mendaftar. Kalau dia mau program dokter, berarti dia harus sudah lulus S2, itu syaratnya. Dan beberapa syarat administrasi lain. Nah, untuk LOA unconditional, ini tidak wajib untuk jalur reguler. Jadi, bisa dia sudah punya LOA, dia mendaftar. Dan ini ada kesempatan yang luar biasa di tahun ini. Karena ketika dia mendaftar, seseorang mendaftar jalur reguler, sudah punya LOA, maka dia akan melewati seleksi bakat sekolastik. Jadi, dari seleksi administrasi, setelah lolos seleksi administrasi, dia akan langsung bisa lolos untuk menuju ke seleksi substansi. Jadi, tanpa melewati seleksi bakat sekolastik. Itu kalau mendaftar dengan LOA. Tetapi, kalau mendaftar tanpa LOA, itu bisa dimungkinkan. Tetapi, dia harus mengikuti rangkaian proses seleksi dari pertama sampai akhir. Berbeda di tahun 2021, tahun angkatan pada saat saya mendaftar, itu semua harus dilalui, baik dia sudah mempunyai LOA maupun tidak. Nah, yang mau saya bagikan, karena waktunya cukup mepet ya, nanti mungkin lebih banyak diskusi, itu mulai dari seleksi administrasi. Kalau untuk seleksi administrasi, saya rasa itu masih sama. Tadi disampaikan itu seleksi dokumen sifatnya. Seleksi dokumen ini, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan diri. Yang mempersiapkan diri itu termasuk juga dari semua persyaratan yang ada, yang paling utama itu sebenarnya yang paling memerlukan waktu. Itu adalah syarat kemampuan bahasa. Untuk jalur LPDP reguler, memang, kalau tadi disampaikan oleh dari pihak LPDP, kalau mendaftar di biasiswa umum, jalur umum, khususnya reguler, itu memang akan diperlakukan bukan sebagai dosen, tetapi sebagai, ya karena tadi mendaftarnya adalah sebagai warga negara Indonesia. Sehingga semuanya sama di biasiswa reguler. Sehingga memang jalur reguler itu lebih kompetitif. Jadi, challenge-nya memang lebih tinggi dibandingkan jalur lain, termasuk juga jalur biasiswa kerjasama kemedebut dengan LPDP. Karena kalau untuk yang biasiswa kemedebut LPDP tadi, dia diperuntukkan khusus untuk dosen ber-NIDN. Selain itu memang tidak bisa mendaftar. Tetapi untuk reguler, itu semua orang, sepanjang dia memenuhi persyaratan di biasiswa reguler, dia bisa mendaftar. Nah, itulah kenapa kemudian challenge-nya lebih tinggi dan juga sangat kompetitif. Kalau kita membahas misalnya passing grade ya, nanti terkait dengan misalnya tes bakat sekolastik, itu juga mungkin akan sedikit berbeda dengan jalur-jalur semacam targeted atau afirmasi. Jadi, dia punya passing grade yang lebih tinggi. Nah, termasuk juga Tufel atau nilai IELTS, kemampuan bahasa Inggris, itu mereka untuk jalur reguler punya apa namanya, punya passing grade yang lebih tinggi. Untuk program dokter dalam negeri, itu dia mensyaratkan IELTS, ya minimal 6, Tufel atau Tufel mungkin 530, kalau Tufel ITP. Tapi untuk luar negeri, ini mungkin untuk jalur reguler, itu dia terdiri dari dua skema ya, bisa memilih program dokter dalam negeri atau program dokter luar negeri. Dua-duanya bisa lewat jalur reguler, cuma mereka punya perbedaan yang paling kentara, itu pada syarat kemampuan bahasa Inggris. Syarat selebihnya, untuk syarat-syarat administrasi lainnya, itu sama. Yang beda hanya nilai kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa untuk program dokter luar negeri, itu dia tidak bisa menerima Tufel ITP, dia hanya bisa menerima IELTS atau Tufel ITP, atau mungkin nanti bisa dicek untuk detailnya di buklet LPDP. Nah, di buklet ini atau buk panduan ini memang harus dibaca dengan teliti seksama, apabila ada informasi yang kurang jelas, itu langsung ditanyakan, dan tanyanya langsung ke tiket bantuan. Itu yang kemarin saya alami. Jadi, informasi di buklet itu memang sudah sangat detail, sudah sangat lengkap. Tetapi, manakala ketika kita sudah mendaftar secara langsung, prakteknya, kita daftar di website LPDP, kemudian sudah coba isi formulir pendaftaran dan sebagainya, nah itu ada, mungkin akan ada informasi-informasi yang kurang jelas. Nah, di situlah yang kita perlu untuk langsung tanya melalui tiket bantuan, atau langsung telpon ke LPDP. Meskipun kita misalnya tergabung di grup telegram, kita tanya di grup telegram, para daftar yang lain, atau di situ juga ada senior-senior yang award-y award di LPDP sebelum-sebelumnya, yang mereka juga bersedia berkenan menjawab, tetapi informasi yang akurat memang didapatkan langsung melalui tiket bantuan LPDP atau telpon. Nah, kemudian untuk seleksi administrasi juga, ini perlu Bapak-Ibu sekalian untuk kita mempergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Jadi, pendaftaran LPDP itu sejak dibuka sampai ditutup itu kurang lebih satu bulan. Seperti yang gelombang satu kemarin dibuka di 26 Februari sampai 27 Maret, itu kurang lebih waktunya satu bulan. Nah, waktu satu bulan ini sangat-sangat, sebenarnya sangat-sangat cukup ya, atau bahkan mungkin perlu lebih banyak waktu lagi sebenarnya untuk beberapa orang ketika kita sudah coba untuk mengisikan data-data yang diminta oleh pihak LPDP. Pengisian data administrasi di website-nya LBSO LPDP itu cukup banyak yang harus diisi, sehingga dengan waktu yang ada itu sebaiknya dipergunakan sebaik mungkin, dalam arti terkadang kita suka, pengalaman saya kemarin itu saya mendaftarnya hampir mendekati deadline, meskipun masih cukup waktunya, tetapi itu sangat-sangat kemudian menguras tenaga dan pikiran. Jadi, ada waktu satu bulan sebaiknya dipergunakan, karena isian-isian di LPDP itu cukup banyak ya, kita harus mengisi dari informasi diri, dari kekuatan, kelebihan kita, kelemahan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, selama belajar atau bekerja, tugas di luar ruang lingkup seharusnya, dan pembeda dari peserta lainnya, itu baru satu part yang harus diisi, dan untuk mengisi hal-hal yang saya cantumkan di sini, itu barangkali memerlukan waktu untuk berpikir, kita refleksi, kita berkontemplasi, kira-kira apa yang harus diisikan dari pertanyaan-pertanyaan ini, karena ada beberapa trik ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengorek secara psikologis diri kita masing-masing, itu hal-hal yang mungkin perlu waktu untuk mengisikan. Kemudian isian data diri yang sifatnya riwayat atau CV, itu dari riwayat pendidikan, dari SD, SMP, SMA, jadi barangkali nanti Bapak-Ibu ada yang kemudian mau mendaftar di program jalur reguler ini, LPDP jalur reguler, barangkali bisa dipersiapkan data-data sejak SD, sejak SD, SMP, SMA, karena itu kemudian datanya akan diminta, nilai dari SD, kemudian SD mana, dan sebagainya, kemudian riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, prestasi, kemampuan bahasa, tadi mungkin tinggal di input sih, kalau untuk kemampuan bahasa ya, tadi pakai TOEFL atau IELTS dan sebagainya, kemudian pengalaman pelatihan, workshop, pengalaman riset, konferensi dan seminar, penghargaan, dan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini diunggah yang terakhir ini, dokumen-dokumen yang diunggah apa saja, untuk yang tahun 2022 ini, ini ya, beberapa hal yang berbeda, kalau LOA masih sama ya, LOA pada prinsipnya, boleh mendaftar pakai jalur LOA, boleh tidak. Nah, kalau pakai jalur LOA, ini yang harus diperhatikan adalah, biasanya LOA unconditional itu kan tertulis, apa namanya, intake-nya, intake study-nya kapan. Misalnya, contohnya di, kalau saya di dalam negeri ya misalnya, contohnya di UGM, di UGM itu kan tercantum, kalau kita mendaftar di gelombang satu tahun ini, kemudian diterima, maka intake study-nya adalah Agustus tahun 2022 ini. Sedangkan LPDP itu punya ketentuan, kalau dia mendaftar di tahap satu, atau gelombang pertama kemarin, yang terakhir 27 Maret, pertama kali intake-nya yang bisa diterima LPDP adalah bulan Agustus. Tetapi kalau dia mendaftar di gelombang dua, intake study pertamanya adalah di Januari 2023. Maka itu harus disesuaikan. Kalau memang, andai kata Bapak-Ibu sudah punya LOA, dan mau mendaftar barangkali mungkin di jalur reguler, misalnya, bisa dipastikan, kalau itu LOA-nya mencantumkan intake-nya itu bulan Agustus, padahal LPDP minta syaratnya di bulan Januari 2023, maka Bapak-Ibu harus mencantumkan surat DIVER atau surat penundaan, penundaan registrasi atau penundaan intake study di bulan Januari atau di mungkin semester selanjutnya di bulan Agustus 2023 atau selanjutnya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena seleksi administrasi itu seleksi dokumen, jadi mereka informasi yang diterima dari webinar-webinar pihak LPDP, itu mereka menseleksinya memang berdasarkan dokumen yang ada, yang disediakan, termasuk LOA ini. Kalau LOA-nya tidak mencantumkan DIVER, maka dia bisa tidak lolos administrasi. Dan ini pernah terjadi, saya pernah di tahun 2019 juga mendaftar jalur reguler, karena waktu itu syaratnya harus punya LOA, dan saya sudah mencantumkan LOA, tetapi surat DIVER-nya belum ada saat itu, sehingga saya tidak mencantumkan itu, dan saya tidak lolos administrasi. Nah, itu yang barangkali harus mendapatkan perhatian. Kemudian syarat-syarat dokumen lain yang harus di-upload adalah yang lain, ijasa, transkrip adat akademik, kemudian surat, mungkin kalau Bapak-Ibu di sini ada dosen PNS, dan mau mendaftar mungkin di jalur targeted, atau juga bisa mendaftar jalur reguler, karena jalur reguler itu lebih umum, itu harus punya surat usulan, harus melampirkan surat usulan, dan sebagainya. Kemudian, ini yang berbeda juga, kalau mau mendaftar di LPDP, apapun itu jalurnya, mau mendaftar target ataupun reguler, itu harus ada penyetaraan ijasa dan konversi IPK, kalau dulunya itu adalah lulusan luar negeri, S2-nya atau S1-nya. Ini beda dengan yang kemarin. Kemudian, verifikasi KTP juga. Ini hal-hal yang sangat teknis sifatnya, tetapi hal-hal yang tidak bisa selesai dalam waktu satu hari, sehingga waktu satu bulan itu perlu dipergunakan semaksimal mungkin, termasuk juga SI. Jadi di LPDP itu ada syarat, kalau dia mau mendaftar program, baik itu magister maupun dokter ya, untuk jalur reguler, itu diminta untuk membuat SI, komitmen kembali ke Indonesia, dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Kalau dulu di tahun 2021, SI-nya itu ada dua, ada SI komitmen kembali ke Indonesia, mau itu dia program luar negeri, maupun dalam negeri, dia harus membuat SI ini. Kalau dia memang misalnya ambil program dokter dalam negeri, ya tentunya dia pasti tetap akan di Indonesia, tetapi SI di Sydney maksudnya adalah rencana komitmen dia kembali ke institusi, misalnya kembali ke institusi atau ke daerah asal sebelum dia studi. Dan juga rencana kontribusi kepada Indonesia pasca studi itu apa, itu harus dijabarkan. Dan SI ini di tahun kemarin di LPDP memberikan formatnya ya, ini harus sesuai dengan format ini, deskripsi diri, masalah urgent, dan sebagainya. Tetapi sekarang syaratnya lebih terbuka. Jadi mau alurnya seperti apa, itu bebas, tidak secara spesifik diberikan. Tetapi SI ini harus wajib komitmen kembali ke Indonesia, atau komitmen kembali ke daerah asal, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Kalau tahun kemarin itu yang tadi saya sampaikan, esanya dua, yang satu ini komitmen kembali, yang kedua adalah personal statement. Personal statement ini lebih semacam motivation letter. Tetapi ini ditiadakan di tahun 2022, dan justru kemudian ada seleksi tersendiri, nanti di terakhir ya akan saya sampaikan, seleksi tersendiri itu seleksi substansi berupa wawancara dan juga profiling di seleksi terakhir. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian juga yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar di LPDP, itu proposal penelitian ini juga menjadi salah satu syarat yang harus di-input untuk seleksi administrasi. Kemudian, itu tadi ya, untuk seleksi administrasi, jadi sifatnya dokumen sebelum diselesaikan pendaftarannya, jadi sistemnya setelah kita input semua data, semua SI, proposal, upload dokumen, dan sebagainya, kita kemudian harus mengisi atau cek list surat pernyataan, pernyataan-pernyataan dari LPDP yang itu terlampir, nanti di booklet bisa dibaca lebih spesifik. Nah, di situ nanti setelah itu kita baru mengunci pendaftaran dan disitulah baru kita dinyatakan mendaftar. Nah, sebelum kita mengunci pendaftaran dan mendaftar, kemudian mendapatkan nomor pendaftaran, kita benar-benar harus pastikan data-data yang kita kirimkan itu semuanya sudah benar, sesuai dengan penempatannya, karena tadi yang menamanya seleksi administrasi itu seleksi dokumen, jadi kalau ada dokumen yang salah sedikit atau tidak sesuai dengan LPDP, maka itu akan langsung bisa dinyatakan tidak lolos. Dan sangat sepele ya, tidak lolosnya di seleksi administrasi itu memang hal yang sangat-sangat teknis, tetapi tadi kalau semua dipersiapkan dengan matang, dengan teliti, seksama, insya Allah untuk seleksi administrasi itu tidak sulit. Kemudian yang kedua, seleksi substansi akademik dan kebangsaan, itu bahasanya dulu di tahun 2021, sekarang diubah seleksi bakat sekolastik. Jadi, asumsinya di tes kedua, ini hanya seleksi bakat sekolastik saja, dan ini hanya berlaku bagi pendaftar yang mendaftar tanpa loa. Kalau dia sudah punya loa, maka dia akan melewati seleksi bakat sekolastik ini. Kalau sudah loa seleksi administrasi, dia akan langsung seleksi wawancara. Itu dari informasi di booklet dan juga webinar, yang nanti bisa juga dibaca lebih detail lagi. Nah, tips-tipsnya apa untuk seleksi bakat sekolastik, ini banyak latihan soal, diskusi dengan para ahli, tutor, atau mungkin yang sesuai dengan bidangnya. Karena ini bakat sekolastik ini, soalnya nanti akan ada tiga, itu sama seperti mungkin kalau Bapak-Ibu yang mau mendaftar ke luar negeri, atau pernah ikut GRA, semacam tes seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri, terutama di Amerika. Mereka biasanya punya sistem seleksi bakat sekolastik yang seperti ini. Jadi, kalau untuk penalaran verbal, itu mungkin sangat umum ya, biasa yang analogi, kemudian ada yang semacam itu, verbal, kemudian kuantitatif, ini matematis, kemudian pemecahan masalah, ini juga tiga bidang soal yang mungkin perlu untuk banyak dilatih ketika memang mendaftar tanpa loa, dan harus melalui ini. Nah, kalau dulu ada tes kebangsaan, tetapi kalau nomenklaturnya di tahun 2022, itu hanya seleksi bakat sekolastik. Nah, kemudian kalau sudah lolos seleksi bakat sekolastik, itu akan masuk ke seleksi, kalau dulu di tahun 2021 istilahnya seleksi wawancara, di tahun 2022 ini istilahnya seleksi substansi, atau wawancara dan profiling. Kalau pengalaman yang wawancara dulu, pengalaman yang saya alami pada saat wawancara, itu lebih kepada proses pembuktian. Jadi, kita sudah mengisi data diri, formulir, segala macam, sudah kita kirimkan ke LBDP, nah, itu akan dibaca, termasuk SI dan juga proposal penelitian, itu akan dibaca oleh para interviewer, dan tadi disampaikan oleh Burundi ini, interviewernya terdiri dari dua akademisi yang akan mereview dari segi akademik dan juga dari segi psikologis, atau segi kemampuan diri. Nah, dari dua interviewer ini, mereka hal-hal yang lebih banyak didiskusikan pada saat itu adalah proses pembuktian, apakah benar apa yang kita tuliskan pada saat pendaftaran, kemudian sejauh mana kita memahami isi tulisan kita sendiri, dan sebagainya. Termasuk juga kemampuan bahasa Inggris, itu kemarin terkadang ini juga beda-beda ceritanya, dari para awardee, tetapi kita kan mengirimkan misalnya sertifikat kemampuan bahasa Inggris, nah ini juga bisa jadi dipertanyakan, misalnya diminta untuk menjelaskan dengan bahasa Inggris, atau kemudian ditanyakan misalnya terutama tujuan luar negeri, itu barangkali bisa juga interviewernya dalam bahasa Inggris. Untuk dalam negeri juga mungkin sangat mungkin kemudian ditanya interview dengan bahasa Inggris, kemudian ditanya proposalnya, dan sebagainya. Kemudian pada saat wawancara itu memang harus menjadi diri sendiri, percaya diri, tetap jujur, namun tetap menonjolkan kemampuan diri, dan juga menunjukkan komitmen untuk berkontribusi pada negara dan institusi. Tadi menyambung dari pertanyaannya Pak Hariyadi, kalau tidak salah, LPDP ini memang mencari yang punya jiwa nasionalis. Tetapi bukan berarti kita kemudian harus menggebu-gebu dalam memberikan sebuah rencana atau sebuah janji kepada negara. Karena yang dicari itu lebih banyak mereka yang memang akan bisa memberikan kontribusi secara real. Sehingga sebaiknya yang kita tuliskan dalam SI dan juga ketika wawancara itu kita sampaikan adalah kontribusi apa yang mungkin, yang sangat mungkin dilakukan oleh para peserta, oleh para awardee ketika sudah lolos menjadi awardee, itu mereka bisa memberikan kepada negara dan juga kepada institusi. Atau mereka memberikan kepada negara itu melalui institusi mereka. Nah itu hal-hal yang sebenarnya hal-hal kecil apa, atau hal apa yang sangat mungkin dilakukan, dan itu bisa memberikan kontribusi kepada negara. Jadi tidak sampai hal yang menggebu-gebu. Mungkin itu sharing pengalaman dari saya, barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau sharing pertanyaan yang lain terkait dengan pendaftaran LPDP ini. Terima kasih. Baik, Bu Uni atas ulasannya, ini barangkali memang masih sangat relevan, karena kan baru tahun lalu dan tidak banyak berubah untuk tahun ini, sehingga barangkali Bapak-Ibu yang memang ingin apply bisa bertanya langsung begitu ya. Mungkin berarti kesempatannya pada tahap 2, bulan Agustus besok. Moga Bapak-Ibu kami silakan untuk menanyakan langsung. Bu Uni, mohon izin bertanya lagi. Enggak, Bu. Jadi, tadi tuh saya udah nanya di cek sih, tapi saya tanya lagi. Jadi kalau, konfirmasi aja. Jadi BPI ini tuh sebenarnya payung dari LPDP, apa ya, dipayungi oleh LPDP ya? Memayungi, Bu. Memayungi. Oh, BPI ini memayungi LPDP. Semua, ya, memayungi semua. Oh, oke. Jadi, yang jadi concern saya tadi, ketika ada apa-apa yang ingin kita tanyakan mengenai prosedur pendaftaran beasiswa itu, itu tadi kan Bu Uni ngediko untuk menanyakan ke call centernya LPDP gitu. Apakah betul begitu, atau ada call center sendiri untuk BPI seperti itu, Bu? Ya, baik. Oh, gue langsung, Bu. Bu Wulan. Jadi ini yang saya pahami ya, sepengetahuan saya. Jadi memang sejak tahun 2020, kalau tidak salah, kalau dulu kan ada di Kemendik Butristek itu punya beasiswa Budi ya, beasiswa 100 cent. Nah, di tahun 2000, saya lupa 2020 atau 2021, itu memang LPDP bekerja sama dengan Kemendik Butristek. untuk memberikan beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan, makanya namanya beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, antara lain termasuk di dalamnya adalah beasiswa untuk dosen. Nah, beasiswa untuk dosen ini tahun 2021 itu ada diberikan dari hasil kerjasama antara LPDP dengan Kemendik Butristek. Kalau di tahun 2021, itu namanya beasiswa perguruan tinggi akademik, diberikan kepada para dosen atau calon dosen. Ini kalau seluruh beasiswa, semua beasiswa yang diselenggarakan, itu namanya beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia ini, jalurnya atau skemanya ada bermacam-macam. Yang tadi, kalau yang dikelola oleh LPDP sendiri, itu ada beasiswa umum, beasiswa... Biasa umum kan tadi ada reguler, ada co-funding, dan sebagainya. Kemudian ada targeted, targeted untuk CPNS dosen, Polri, dan juga sebagainya. Kemudian ada afirmasi. Nah, juga ada beasiswa kerjasama antara LPDP dengan Kemendik But. Yang sekarang belum dibuka, setahu saya baru mau dibuka bulan April ya. Nah, untuk pertanyaannya itu diajukan kemana? Ya, tergantung mau ambil jalur yang mana dulu. Jadi, jalur yang dikelola oleh LPDP secara mandirika atau jalur yang memang jalur kerjasama antara LPDP dengan Kemendik But. Kalau mau berencana, mau ambil misalnya jalur beasiswa yang tadi kerjasama antara LPDP dengan Kemendik But, maka nanti memang pertanyaannya lebih baik diajukan ke pihak Kemendik But Ristek. Karena untuk sepengetahuan saya, itu untuk seleksinya memang dari Kemendik But Ristek. Tapi untuk pengelolaan dananya itu lewat LPDP. Itu yang saya pahami dari penjelasan pihak LPDP waktu sosialisasi di awal dulu tahun bulan Februari. Oke. Alhamdulillah, bermanfaat Bu Uni. Ada lagi Bu, jadi yang Bu Uni daftar kemarin, tahun 2021, itu LPDP atau yang kerjasama? Ya, yang tahun kemarin saya daftar itu jalur dari LPDP. Padahal Ibu sudah punya NIDN ya? Ya, saya sudah punya NIDN. Karena dari informasi yang diberikan pihak LPDP, itu adalah jalur reguler itu diperuntukkan untuk umum. Di bukletnya juga berbunyi seperti itu. Coba saya ini ya. Jadi, sebenarnya bisa saja ya. Tadi kok kalau saya tangkap dari Bu Rumtin itu, itu nggak sesuai pintunya, jadi nggak bisa gitu. Tapi kalau tahun 2021 masih bisa, meskipun dosen ber-NIDN, itu bisa masuk lewat jalur yang LPDP umum ya? Kalau yang saya alami di tahun 2021, itu masih bisa untuk dosen, dan masih memungkinkan ya untuk dosen, sudah ber-NIDN, mendaftar jalur biasiswa reguler. Kalau di tahun ini, mungkin nanti bisa dipastikan kembali. Tetapi kalau nanti mungkin Mbak Wulan, atau Ibu Wulan, maaf, atau apa namanya, Bapak-Ibu sekalian, itu berkenan misalnya bisa di website-nya LPDP, dan juga di YouTube-nya LPDP, itu mereka membagikan link ketika sosialisasi pendaftaran LPDP di awal kemarin, di tanggal 26 Februari tahun 2022, itu Pak Dwi Larso mengatakan, memang untuk dosen, itu diarahkan sebaiknya mengikuti biasiswa yang kerjasama antara LPDP dengan Kemedipu Trifteg. Kenapa? Karena dari pertama, dari segi seleksinya, itu memang akan berbeda. Kalau dia mendaftar jalur khusus dosen, tentunya BSW itu memang diperuntukkan untuk dosen. Sehingga pendaftarnya atau pesertanya itu relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jalur reguler. Tetapi kalau jalur reguler, kalau memang mau mendaftar jalur reguler, memang harus siap dengan konsekuensinya bahwa itu pendaftarnya dari mana saja. Barangkali nanti bisa dipastikan kembali, terutama mungkin bisa ditanyakan di tiket bantuan LPDP. Memang bisa tanya lewat tiket bantuan atau lewat telepon ya, tetapi saran saya lewat tiket bantuan, karena itu dijawab secara tertulis. Apakah memang bisa ketika dosen ber-NEDN itu mendaftar lewat jalur reguler. Kalau di tahun 2021 itu masih memungkinkan. Dan dari diskusi teman-teman di Telegram, itu juga ada cukup banyak juga dosen ber-NEDN yang mereka mendaftar, tetapi jalurnya memang jalur reguler. Kenapa? Karena mereka kebanyakan kendalanya karena belum punya LOA. Kebanyakan karena belum punya LOA, dan jalur reguler ini memungkinkan untuk mendaftar tanpa LOA. Saya sendiri juga kemarin mendaftar tanpa LOA. Di bulan Desember saya baru diterima. Nah itu LPDB memberikan waktu 2 tahun. Normalnya 18 bulan, tapi karena ada kompensasi pandemi COVID-19, diberikan tambahan 6 bulan. Sehingga 2 tahun itu untuk mencari perguruan tinggi yang didaftar. Nah itu barangkali bisa, kalau dipastikan lagi, dipastikan ke pihak, tadi tiket bantuan LPDB, itu kalau mau mengambil jalur reguler untuk LPDB. Tetapi kalau memang mau mempersiapkan diri untuk jalur beasiswa kerjasama antara LPDB dengan Kembedikbud, maka tadi yang perlu dipersiapkan, yang paling utama sebenarnya LOA, LOA unconditional. Saya mengklarifikasi lagi ya Bu, ini mengkonfirmasi. Jadi teman-teman yang mendaftar di tahun 2021, itu mereka dosen ber-IDN, dan mereka mendaftar lewat LPDB reguler, itu karena tidak memiliki LOA. Sedangkan kalau mendaftar lewat jalurnya kerjasama, yaitu dengan menggunakan BPI dosen itu, itu harus punya LOA gitu ya Bu Unia. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.